Halo teman, kali ini saya akan unboxing mesin board dari Ryu, ada 3 model ya sekalian nanti kita cek apa sih bedanya RDR-13RE, RID-13-1RE, dan RID-13-1REB kita mulai langsung dari yang ini dulu dari kemasan depan, ini tulisannya model RDR-13RE ada tulisannya variable disini switch lock, double insulation, rubberized grip, dan lain-lain ya kapasitinya 10mm, no load speednya 0,3, 0-3200rpm powernya 370watt kemasannya begini udah keterangannya juga disini ya kemasannya ada stikernya free 2 HSS Pro Drill ini 2 matabor HSS ya maksudnya langsung kita buka ya ini ada kartu garansi ada bonus karbon beras juga atau postel ya sama buku petunjuknya mesin boardnya sama kuncinya itu aja isi kotaknya ini mesin boardnya tulisannya ya 10mm 0-3200rpm ini load speednya kemudian wattnya 370watt penampakannya seperti ini keren warnanya modelnya juga bahannya kelihatan lumayan ya ini variable speed bisa diatur kecepatannya disini ini untuk mengatur speednya ini untuk mengatur kanan dan kiri dua arah ya bisa mutar ke kanan mutar ke kiri ini kuncian switchnya ya jadi bisa kunci lepas ini speednya modelnya seperti ini kepalanya ini ukurannya maksimal 10mm kabelnya colokan standar ya jadi yang didapatkan dalam satu kemasan yaitu mesin boardnya sendiri kuncinya kemudian ada buku petunjuk ada kartu garansi untuk servis ya garansi 6 bulan suku cadang gratis berlaku untuk 1x reparasi ada juga suku cadang diskon 40% berlaku untuk 1x reparasi kemudian ada bostelnya atau karbon brush ya dapet 2 biji 1 pasang kemudian ini bonusnya matabor HSS ya jadi bonusnya ini adalah matabor besi HSS ya yang kecil ini 3mm yang gede ini 5mm lumayan dapet bonusnya 2 sudah dapet bonus bostel dapet bonus matabornya lagi ini dia mesin board Ryu model RDR-13RE sekarang kita lanjut unboxing yang RID-13-1RE ini kalau untuk mesin board Ryu penamaannya begini RID-13 ini artinya adalah 13mm ya kalau yang tadi kan RDR-13RE artinya ini 10 itu merujuk kepada 10mm jadi teman-teman tidak usah bingung gampang ini cukup melihat 13 sama 10 ini artinya milli ya atau kapasitas maksimal dari matabor yang bisa masuk di kepalanya ini ada keterangannya juga bonus 2 masonry drill dan 1 HSS pro drill kita lihat aja langsung kita cek isinya satu persatu ada buku garansi karbon berat juga atau postel dapat sepasang sama ada buku manualnya sama matabornya ada 3 ya ini jatuh 1 ini matabornya yang 2 ini matabor peton yang 1 kecil ini matabor besi ini matabor petonnya 8mm dan 6mm sedangkan matabor besinya ini ukurannya 3mm ini bonusnya 3mm ini mesin bornya tulisannya 0 sampai 2800 rpm no load speednya kemudian powernya 600W ukurannya 13mm by tekiro corporation ini mesin bor RID 131 RE modelnya seperti ini ini kepalanya lebih gede diameternya karena ini 13mm ini bisa 2 arah juga kanan dan kiri kemudian ada variabelnya disini variabel speed sama kayak yang tadi sama ada kunciannya yang membedakan ada cekungan begini dan ada handle tambahan ini bisa dipasang dipasang model begini nanti bisa atau dipasang model begini jadi ngebornya pakai 2 tangan gini yang lebih kuat bisa begini atau bisa juga dipindah ke arah sini misal gini sudah bonus handle dan ada alat ukurnya ini nanti diselipi disini tujuannya untuk mengukur kedalaman lubang yang kita inginkan jadi misal ingin lubangnya segini misal disetting aja segini kayak begitu ini alat ukurnya ini handle oh iya ini ada settingannya dia ya ada settingan untuk besi sama kalau gambar hammer ini adalah untuk ngebor beton jadi kalau mau ngebor beton digeser ke kanan kalau besi ke kiri ini ini besi ini beton ke kanan ini RID 13 1 RE bonusnya mata bor besi 1 dan mata bor beton 2 sama karbon brushnya 2 untuk garansinya sama ya kayak yang tadi RID 13 sorry sama kayak yang RDR 10 tadi garansinya sama oh iya ini hampir kelupaan ini kuncinya juga sudah dapet ya tadi disini dia sekarang kita buka yang RID 13 1 REB kemasannya begini sudah dapet tasnya juga ya RID 13 1 REB ukurannya juga sama 13 mili ini ini tipenya drill set atau mata bor sorry mesin bor set alias mesin bor yang sudah komplit dapet tasnya ini load speednya 0 sampai 2800 RPM kapasitinya 13 mili sama kayak yang tadi kita buka aja langsung ya ini mesin bore U model RID 13 1 REB oke ya ini isinya ada buku petunjuk dapet postalnya juga 2 atau 1 pasang sama kartu garansi kita lihat kartu garansinya sama ya kartu garansinya kemudian ada sarung tangannya dapet sepasang ada handle nya juga ini mesin bor nya dapet kuncinya juga ya mesin bor nya ini sama kayak yang RID 13 1 RE doang gak pakai B ini kita bandingkan sama yang tadi mesin bor nya power nya sama juga RPM nya sama kapasitinya juga sama modelnya sama ya ya jadi yang membedakan memang hanya B nya doang alias box nya maksudnya ini yang membedakan adalah B dapet box nya plus isinya juga lebih komplit gak cuma mesin bor tapi juga ada sarung tangannya kemudian ada meteran ya 2 meter meteran ada matabur begini ya ada 1 2 3 4 5 kemudian ada visar 1 2 3 4 5 6 7 visar 1 set sama skrup nya dapet 7 kemudian ada ini pensil tukang ada pensil tukang ada matabur besi matabur kayu matabur besi juga matabur besi matabur beton yang putih ini matabur beton ada katar sama ada obeng ini bolak balik obeng ini dia mesin bor RID 131 REB dari Ryu kesimpulannya mesin bor dari Ryu ini harganya murah sangat terjangkau dan kualitasnya cukup bagus ini barang lari sekali sudah dapat bonus juga teman-teman tidak perlu bingung tinggal pilih saja yang 10 mili yang buat besi biasa atau orang biasa menyebutnya mesin bor biasa kalau yang ini 13 mili orang biasa menyebutnya itu impact drill atau mesin bor beton alias bisa buat ngebor beton jadi bedanya ini 10 mili bisa buat besi kalau yang ini bisa buat besi dan beton kalau untuk kayu juga bisa tinggal matanya jadi ganti kalau yang ini bedanya adalah dia satu set komplit dapat box nya juga dapat mata bor beton mata bor besi mata bor kayu obeng bolak balik katar pensil lukang metran ada visor ada mata bor model begini sama handernya dia juga dapat jadi ininya juga dapat alat ukurnya bedanya cuma disitu aja teman-teman tinggal pilih mau yang mana mau yang 10 mili atau yang 15 mili kalau teman-teman lebih cocok yang 15 mili sekarang tinggal pilih mau yang mesin satu set seperti ini gitu aja info dari saya teman-teman semoga berguna sampai ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax